PT. Bara Anugrah Sejahtera di Jakarta kedatangan tamu dari Ketua DPR di Muara Enim. Kunjungan kerja kunker dilakukan Ketua DPR di Kabupaten Muara Enim, Leonobasukibi. Neksi dengan menyambangi kantor pusat PT. Bara Anugrah Sejahtera TETLNG RLP di Jakarta dalam rangka studi banding melihat keberhasilan perusahaan tersebut dalam mengelola program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PPM melalui kegatan corporat ke social responsibility CSR di wilayah kerja SET, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pertemuan, politisi PDI Perjuangan, dan rombongan itu berlangsung di Taman Santap Rumah Kayu Sumareken Gading Sepong, Tangerang, Banten, Rabu 3 Juli 2024, Direktur Operasional PT. B. Ais, Natal Lumban Toruan, didampingi Kepala Teknik Tambang, Aristude Palimbunga, dan Humas Heah. Makwa menyambut hangat kunjungan rombongan dari Muara Enim tersebut. Dalam kesempatan itu, Direktur Operasional yang dikenal hobi membaca dan menulis buku membagikan buku hasil karyanya kepada Ketua DPR di Muara Enim dan rombongan di mana. Buku tersebut berjudul Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Kupas Tuntas Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PPM dan Corporat Kesocial Responsibility CSR. Leonol Basuki mengapresiasi Direktur PT. Bara Anugrah Sejahtera yang telah berhasil menjadi praktisi tambang dan juga sebagai akademisi dibuktikan dengan menulis buku yang langsung diaplikasi dalam dunia tambang. Terdalam pertemuan tersebut juga dibahas antara lain kontribusi dunia usaha yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Program Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi makro tahun 2025, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia IPM, dan lain-lain.